Penangkapan wali kota Tegal Siti Masito dan sejumlah orang lainnya terkait dengan dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardina. Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Siti Masita, KPK juga menetapkan seorang pengusaha yaitu Amir Huta Galung dan Wakil Direktur RSUD Kardina Cahyo Supriyadi sebagai tersangka. KPK menyebutkan Amir Huta Galung merupakan orang kepercayaan Siti Masita di mana posisinya cukup kuat di wilayah Tegal. Bahkan Amir Huta Galung juga dikenal di kalangan kontraktor dan peserta tender di lingkungan Pemkot Tegal khususnya pengadaan fasilitas kesehatan. Dalam kasus ini Siti Masita dan Amir Huta Galung merupakan pihak penerima, sementara Cahyo Supriyadi sebagai pihak pemberi. Diduga uang tersebut diberikan agar anggaran untuk RSUD bisa lebih lancar. Dari aplikasi laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Siti Masita terakhir melaporkan kekayaannya pada 29 Agustus 2013. Di mana dia memiliki harta total sebesar 1,4 miliar rupiah. Selain itu, Siti Masita disebut memiliki aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Jakarta Selatan, senilai kurang lebih 852 juta rupiah. Wali kota Tegal ini juga memiliki sejumlah mobil dengan total nilai sekitar 550 juta rupiah. Tim Liputan, Berita 1